Intro Kenalkan nama saya Gatot Bual Bicoli, NIM 2101-2012, kelas 4D KBG, jurusan Teknik Sipil Di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil PPT saya mengenai kewirausahaan Kita akan masuk di bagian A yaitu pendahuluan Manajemen dan usaha merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis modern Keduanya saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi Manajemen merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Sedangkan usaha adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan oleh pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan Baiklah kita akan masuk di bagian B yaitu topik pembahasan Nah di pembahasan kita hari ini ada enam topik yaitu yang pertama manajemen dan organisasi usaha Yang kedua informasi pasar Yang ketiga memahami pesaing Yang keempat bauran pemasaran Yang kelima mengembangkan rencana penjualan Dan yang keenam memilih lokasi bisnis Setelah kita akan masuk di topik yang pertama yaitu manajemen dan organisasi usaha Manajemen dan organisasi usaha adalah dua aspek penting yang saling terkait dalam mengelola sebuah bisnis Keduanya bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan kelangsungan serta pertumbuhan bisnis tersebut Sementara itu organisasi usaha merejuk pada struktur yang dibangun untuk menjalankan kegiatan bisnis Ini meluputi bagaimana sebuah bisnis dibentuk, diatur dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Organisasi usaha mencakup pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang antara anggota tim dalam sebuah perusahaan Hal ini mencakup juga pengaturan hierarki dan aliran komunikasi di dalam perusahaan Dengan organisasi usaha yang baik perusahaan dapat beroperasi secara efesien dan efektif Selanjutnya kita akan masuk di topik yang kedua yaitu informasi pasar Informasi pasar adalah elemen kunci dalam strategi bisnis untuk mengidentifikasi, memahami dan merespon perubahan dan peluang di pasar Ini mencangkup data dan analisis tentang perilaku konsumen, tren industri, pesaing dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja suatu produk atau layanan di pasar Selain resep pasar, perusahaan juga dapat memperoleh informasi pasar dari sumber-sumber lain seperti laporan industri, publikasi bisnis, analisis media, media sosial dan interaksi langsung dengan pelanggan Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya Next kita akan masuk di topik bagian tiga yaitu memahami pesaing Memahami pesaing merupakan langkah penting dalam strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam lingkungan bisnis yang dinamis Perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pesaing mereka agar dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mempertahankan posisi mereka di pasar Salah satu cara untuk memahami pesaing adalah melalui analisis kompetitif yang melibatkan perbandingan langsung antara perusahaan dan pesaing dalam berbagai aspek bisnis Ini meliputi analisis produk, produk harga, distribusi, promosi dan reputasi merek Dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan, pesaing perusahaan dapat mengidentifikasi celah di pasar dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya Next kita akan masuk di topik bagian empat yaitu bauran pemasaran Bauran pemasaran juga dikenal sebagai marketing mix merujuk pada kombinasi elemen-elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka dan mempengaruhi perilaku konsumen Bauran pemasaran terdiri dari empat komponen utama yaitu produk harga, distribusi dan promosi Produk mencakup karakteristik fisik dan atribut lain dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pasar Harga mencakup strategi penetapan harga yang dipilih oleh perusahaan untuk produk atau layanan mereka Distribusi melibatkan saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk mengerikan atau layanan ke pasar Next kita akan masuk di topik yang kelima yaitu mengembangkan rencana penjualan Mengembangkan rencana penjualan adalah langkah krusial dalam strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai target tujuan Rencana penjualan melibatkan identifikasi pasar target, penetapan tujuan penjualan yang realistis Serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut Setelah menentukan pasar target, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan penjualan yang spesifik Berukur dapat mencapai relevan dan terbatas waktu Tujuan penjualan ini harus mencangkup target penjualan bulanan, kuartalan, atau tahunan Yang realistis berdasarkan analisis pasar dan potensi penjualan perusahaan Baiklah kita akan masuk di topik yang terakhir yaitu memilih lokasi bisnis Pemilihan lokasi bisnis adalah keputusan strategis yang mempengaruhi kesuksesan jangka panjang perusahaan Lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan daya tarik bisnis Sementara lokasi yang kurang cocok dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi potensi keuntungan Saat memilih lokasi bisnis, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk kebutuhan pasar, aksesibilitas, biaya sewa, atau pembelian properti Seperti persaingan di sekitar instruktur dan regulasi lokal Lokasi yang strategis adalah yang dapat menjangkau pasar target dengan mudah Baik melalui akses jalan utama, transportasi umum, atau ketersediaan parkir yang memadai Kita akan masuk di kesimpulan Dalam menjalankan bisnis penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang paling terkait Dan mempengaruhi kesuksesan perusahaan Manajemen dan organisasi usaha menjadi fondasi yang penting dalam pengelola sumber daya dan kegiatan profesional perusahaan Informasi pasar memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan perilaku pesaing Selain itu, memahami pesaing dan mengembangkan rencana penjualan yang efektif Membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai target penjualan Baiklah, itulah hasil presentasi singkat saya Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata Dan semoga ini bisa bermanfaat Sekian dari saya, terima kasih